waduh ini bajai mau kemana coba udah tau jalan toh eh tuh bajai malah nyawa mau masuk aja cek hidar mau gak mau kalau mau di bajai ini mungkin si bapak ini kurang ngopi kali ya cek hidar jadinya 14 masuk jatuh deh seorang kakek yang sedang membantu menyeberangkan anak sekolah nyaris aja tertabrak mobil cek hidar kesal dengan ulah pengemudi mobil yang ngebut maka si kakek sontak menempar tongkat ke arah mobil tak terima dengan ulah si kakek maka pengemudi mobil putar balik sambil marah-marah cek hidar waduh makanya bang jangan ngebut dong udah tau ada anak sekolah yang mau nyebrang karena sudah viral di dunia jagad maya mau gak mau tuh pengemudi minta maaf kepada si kakek hidar rekaman CCTV dari toko pakaian di pasar besar kota Malang Jawa Timur merekam aksi tiga orang anggota komplotan copet yang menggasak uang dari dalam tas milik seorang pengunjung ketiga orang perempuan ini berbagi tugas mendorong korbannya yang sedang berdesakan di toko pakaian satu orang bertugas menutupi aksirkannya dengan cara berpura-pura memilih baju satu orang lagi yang mengenakan kerudung hitam menjadi eksekutor dengan mengambil uang dari dalam tas punggung korban setelah mendapatkan uang 5.500.000 rupiah dari tas korban komplotan perempuan pencopet ini pun langsung kabur pemilik toko sengaja memviralkan wajah pelaku agar komplotan perempuan pencopet ini dikenali oleh masyarakat dan segera tertangkap dari rekaman CCTV toko yang viral terlihat aksi pelaku pecah kaca di kawasan pertokohan Galaksi Bekasi Selatan Jawa Barat dua orang pelaku yang berboncengan beraksi dalam hitungan menit untuk menggasak laptop dan barang berharga milik korban yang ditinggalkan di mobil selain sudah membaca situasi saat beraksi pelaku juga bersenjata api untuk menakuti warga yang berusaha menjegahnya kasus pencurian modus pecah kaca ini masih ditangani petugas Polsek Bekasi Selatan tim Liputan ANYUS melaporkan saat penjaga toko sedang asik bermain HP tiba-tiba saja tiga orang perampok datang sambil mengacungkan senjata tajam namun korban tidak takut begitu saja dengan ancaman para pelaku penjaga toko justru dekat melawan ketiga perampok yang menggunakan masker akhirnya surut nyalinya dan kabur tunggang langgang setelah korban berteriak dan warga sekitar berhamburan datang untungnya ketiga pelaku belum sempat mengambil barang berharga di toko dari rekaman CCTV perampokan toko kelontong yang gagal di Jalan Beringin, Pasar 7 Tembu, Deli Serdang, Sumatera Utara ini pun viral di media sosial diduga ketiga pelaku merupakan orang yang sama yang sebelumnya melakukan pencurian sepeda motor di sebuah warung di wilayah ini dari Deli Serdang, Sumatera Utara Ahmad Ritwana Sution, Aiyus Melaporki Anda menyaksikan Buletin Aiyus Pagi bersama saya Priska Papilaya sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk Anda saksikan selama 30 menit ke depan inilah informasi selengkapnya dalam Buletin Aiyus Pagi Pemirsa Pasca Viral rekaman atraksi freestyle motor di jalanan saat lantas Polres Kota Palopo, Sulawesi Selatan langsung bertindak tegas sejumlah sepeda motor diamankan dan para pelaku diberi sanksi tilang seperti inilah aneka gaya freestyle yang viral di media sosial para remaja tanggung ini beraksi dengan tanpa mempedulikan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya kawasan jalan lingkar menjadi favorit membuat konten freestyle lantaran jalan yang lurus mulus dengan pemandangan indah saat lantas Polres Kota Palopo pun tidak tinggal diam dan langsung melakukan razia para pelaku berhamburan saat mobil patroli polisi muncul sejumlah pelaku yang diamankan mendapatkan sanksi tilang akan tetapi hal tersebut tidak membuat pelaku lainnya jerak Polisi akan terus menggiatkan patroli mengantisipasi maraknya aksi freestyle khususnya pada sore hari sebelum waktu berbuka puasa dari kota Palopo, Sulawesi Selatan Dasruddin Rubak, AINews, Melaporken seorang ibu muda di kota Lubuklinggau membuang bayinya ke sumur karena tidak mampu membeli susu akibat aksi gelap matanya yang membuang bayinya sendiri pelaku terancam dihukum 20 tahun penjara seorang warga masuk ke sumur untuk mencari sesosok bayi baru lahir yang dibuang oleh ibunya sendiri saat ditemukan bayi sudah dalam kondisi tidak bernyawa pelaku nekat membuang bayinya karena tak mampu menghidupi anaknya itu sementara ia memiliki dua anak lain yang juga masih kecil dari pernikahan pertamanya pelaku diketahui baru tiga bulan menikah untuk kedua kalinya namun sudah pisah ranjang dengan sang suami jadi kita temukan bahwa motif sementara itu masalah ekonomi karena yang bersangkutan ini kalau dari keterangan baik dari suaminya ataupun dari mertuanya jadi setelah meningkah selama tiga bulan itu sempat pisah ranjang mereka diduga karena motif ekonomi tadi akibat perbuatannya pelaku dikenai tindak pidana dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 20 tahun dari Lubuklinggau, Sumatera Selatan Sudirman, Ayus melaporkan aparat kepolisian menangkap seorang ibu rumah tangga pelaku kemas ulang beras bulog menjadi beras premium pelaku meraup keuntungan puluhan juta rupiah selama lima bulan terakhir dengan memanfaatkan kenaikan harga beras di pasaran Tingginya harga beras air-air ini dimanfaatkan Enik Herianti warga desa Mangliawan kecepatan Pakis Kabupaten Malang Jawa Timur untuk merauk keuntungan Ibu rumah tangga ini nekat mengemas ulang beras stabilisasi pasokan dan harga pasar SPHP Bulog menjadi kemasan beras premium Beras bulog yang dikemas menjadi beras premium ini kemudian dijual lewat media sosial harga Rp70.000 untuk kemasan 5 kg Ramos Bandung dan Rp350.000 kemasan 25 kg Rojo Lele Dengan mengemas ulang beras bulog ini pelaku bisa meraup keuntungan mencapai Rp9 juta setiap bulannya Dalam pemeriksaan terungkap pelaku memulai usaha kemas ulang beras bulog ini sejak bulan Oktober 2023 lalu saat harga beras melambung tinggi Pelaku ditangkap di toko beras Rizky Zain miliknya di kawasan Desa Kidal Kecepatan Tumpang, Kabupaten Malang Cap Raja Lele dan Super Ramos Bandung ini keuntungan ini rata-rata tersangka mendapatkan keuntungan Rp1.000 sampai Rp2.000 Jadi kalau ditotal dari mulai pengoperasi kurang lebih selama 5 bulan yang bersangkutan sudah melaksanakan operasi keuntungan yang sudah didapatkan oleh tersangka ini kurang lebih sebesar Rp45 juta Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti 89 karung beras dalam kemasan merek Ramos Bandung 18 karung beras merek Rojo Lele 320 buah karung kosong merek beras bulog berikut alat kemas beras Atas perbuatannya, pelaku dejerat pasal berlapis tentang pangan dan perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara Dari Malang, Jawa Timur Saif Hajarani, Ayus melapor Tanggul sungai irigasi Jeratun Seluna, Demak, Kembali, Jebol Banjir juga masih merendam wilayah Pati dan Semarang, Jawa Tengah Inilah kondisi tanggul sungai irigasi Jeratun Seluna yang ada di desa Ngeplikwetan Kejabatan Karanganyar, Kabupaten Demak Luapan depit air terus bertambah hingga melimpas ke permukaan warga Pasnya tanggulnya sungai irigasi Jeratun Seluna, Jebol di titik lain akibatnya luapan arus air terus bertambah Dalam hitungan jam, volume air kian bertambah hingga mencapai pinggang orang dewasa Sebanyak 150 warga mengungsi ke lantai dua masjid yang ada di desa setempat Sementara salah satu wilayah yang paling terdampak banjir yakni desa Doropayung, Kejamatan Juwana, Kabupaten Pati Banjir telah merendam ratusan rumah warga sejak lima hari terakhir dan ketinggian air terus bertambah Hal ini disebabkan selain intensitas hujan yang tinggi ditambah lagi dengan dibukanya pintu bendungan Wilalung Kudus yang dibuka ke arah sungai Juwana memperparah banjir di sepanjang sungai Silu Gonggopati Warga sudah banyak yang mengosongkan rumah mereka sejak banjir menerjang namun tak sedikit warga bertahan karena berharap banjir segera suruh Ketinggian air bervariasi antara 60 sampai dengan 70 cm akibatnya aktivitas warga lumpuh total Juwaja ekstrim yang melanda provinsi Jawa Tengah ini membuat banjir semakin luas dalam status tanggap darurat Untuk melihat kondisi terkini banjir yang melanda petugas melakukan pantauan udara penggunakan heli ke wilayah Jawa Tengah Petugas mengutamakan penanganan kepada pengungsi karena banyak yang mengeluh sakit akibat banjir sementara itu untuk penanganan teknis pemerintah daerah akan meminta bantuan pusat melakukan pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan Dari 9 kabupaten kota di provinsi Jawa Tengah hingga kini terparah dialami oleh kabupaten Demak, Pati, Kudus, dan Jebarang Ratusan ribu jiwa terdampak banjir masih mengungsi ditampung di posko pengungsian daerah akibat rumahnya tidak dapat ditempati Tim Liputan IYUS melaporkan Amukan sejumlah pedagang mewarnai razia PKL yang digelar Satpol PP di kawasan Senen, Jakarta Pusat Aparat kepolisian menggerbek sebuah pabrik rumahan pembuat matre palsu senilai 1 miliar rupiah Berikut informasi selengkapnya Sejumlah pedagang kaki lima mengamuk dan berusaha menyerang petugas saat mengetahui lapak dagangannya di trotoar Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat di razia petugas Satpol PP Para pedagang berdali merupakan warga sekitar yang sudah puluhan tahun berjualan di lokasi tersebut Mereka juga mengeluhkan tidak adanya surat peringatan sebelumnya Meski menuai protes pedagang, petugas tetap melakukan razia dengan tujuan memberikan rasa nyaman dan bersih selama bulan suci Ramadan Petugas reskrim pol segmenteng Jakarta Pusat mengerbek sebuah rumah pabrikan pembuat matre palsu di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Selain menangkap enam orang tersangka tugas juga menyita beragam jenis alat pembuat matre palsu mulai dari meja sablon, lembaran skrin, alat pencetak serta dua rim matre palsu siap edar Pemirsa ada banyak cara dilakukan untuk menunggu datangnya Beduk Maghrib di Banjar Negara Jawa Tengah sekelompok pecinta alam melakukan aksi ekstrim turuni tebing air dengan arus deras Pemirsa ada banyak cara dilakukan untuk menunggu datangnya Beduk Maghrib di Banjar Negara Jawa Tengah sekelompok pecinta alam melakukan aksi ekstrim menuruni tebing air terjun dengan arus deras Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya Udara sejuk dengan pemandangan alami menyambut saat mengunjungi wisata alam Curug Pitu Sigalu Banjar Negara Tempat ini menjadi lokasi sekelompok pecinta alam untuk melakukan aksi repling atau menuruni air terjun dengan arus yang deras Dengan mengenakan peralatan pengaman peserta kemudian menuju puncak air terjun Medan air terjun yang terjal, bebatuan yang licin serta arus yang deras menjadikan tantangan yang mengasihkan Tidak cuma butuh keberanian, tetapi juga konsentrasi tinggi Rasa lelah akhirnya terganti menjadi kepuasan setelah bisa menaklukkan air terjun setinggi 15 meter Selain menguji adrenalin, aksi ini dapat sekaligus menjadi kegiatan ngabuburi penunggu datang yang waktu maghrib untuk berbuka puasa Dari Banjar Negara Jawa Tengah, Elis Novit, iNews laporkan Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama Bersama MNC Peduli Melalui nomor rekening di bawah ini Atau dengan scan kris berikut Melalui uang aplikasi uang digital Anda Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru Melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di iNews.id Saya Priska Papilaya pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat pagi, selamat beraktifitas Sampai jumpa Terima kasih atas kebersamaan Anda